Nah, mantap keren, mantap keren ya Halo para angler pencinta ikan nila Kali ini kita akan membuat tutorial Bagaimana cara membuat rangkaian kail ikan nila lobang ya Teknik dan penggunaan material yang kita buat ini Sudah sangat ampuh dan terbukti Yang di aplikasikan oleh para angler-angler pemancing monster nila lobang Seperti di Dana Maninjau, Sumatera Barat Inilah alat-alat yang kita pergunakan Ini boleh spawn bekas sendal atau bekas tikar anak-anak itu ya Yang terbuat dari spawn Ada timah, ada kili-kili Ada pancing, ini kita pakai jenis cino Nomor 5 Tentunya ada senar ya Kemakaian swivel atau kili-kili boleh dari nomor 10 Sampai besarnya itu nomor 6 Ini yang kita ikat terlebih dulu ya Senar yang kita pergunakan adalah senar nomor 040 Memang besar dan karakternya itu agak sedikit kaku ya Kita potong kira-kira 3 cm saja mas bro Berikutnya kita masukkan timah Timah ini harus kita kunci ya mas bro ya Agar lebih sensitif Kalau dia fleksibel atau berjalan-jalan itu kurang reaksinya tidak begitu nyata nantinya Akan lebih berasa bagi ikan nila jantan Saat mengangkat timah yang lebih berat Dan reaksi pelampung tentunya Akan memberikan respon yang sangat sensitif lah Jarak timah dari kili-kili 2 cm saja teman-teman Nah untuk senar utama pengikat kail Juga kita pakai nomor 040 Mungkin disini warnanya agak sedikit kurang kontras ya teman-teman Dalam tutorial kita karena rangkaian ini memang real Mau kita pakai nantinya Jadi ukuran dan semuanya ini Seadanya ya teman-teman ya Bukan buat sampel saja Tapi buat kita pakai Kita aplikasikan dalam memancing nila-nila lubang Timah yang kita gunakan itu 0,3 cm ya Kita bikin simpul cabang disini Ini untuk kail 2 Kita memakai senar 040 Agar itu tidak begitu ngeloyor lah Ke dasar ya Jadi dia kaku-kaku agak tegang Kita potong senar itu Masing-masingnya 12 cm Agar gampang kita mengikatkan kailnya Kita pasangkan kail pertama Itu jarak paling pendeknya 3 cm Nah ini kita bikin 5 cm yang sebelah ya Dari cabang kili-kili tadi Ikatan atas seperti ini Akan membuat kail lebih fleksibel untuk menancap ya Ya kail pertama sudah terpasang Kurang lebih 4 sampai 5 cm Nah untuk pemasangan kail kedua Kita bikin pendek saja teman-teman 2 sampai 3 cm aja Atau setengah Dari panjang kail yang pertama ya Keuntungannya Kail dengan jarak atau panjang yang berbeda ini Tentunya akan menghindari Kedua mata kail itu Berdempet nantinya saat kita lempar Ini sekitar Kurang lebih Setengah dari yang panjang Berikutnya penggunaan spawn ya Catatan ya seperti kita bahas dalam konten sebelumnya Sebenarnya ikan nila itu Atau semua ikan itu buta warna Nah disini fungsi dari Misalnya ada yang menggunakan spawn putih Itu tetap aja sama Intinya dia mengapung dan itu membuat gangguan Pada kebersihan Lobang nila Yang lagi Bergairah Atau musim kawin ya Dia akan membersihkan apa saja yang ada di dalam lubang tersebut Jadi bukan karena Dominan warna putih Karena di danau maninjau itu sendiri Rata-rata itu bukan putih warnanya Merah Warna-warna kontras Ini bisa kita pakai Jadi esensialnya apa Esensialnya Mata kail itu Mengampung Atau mengambang Melayang-layang Di Dalam lubang Ikan nila itu ya Nah itu akan cepat sekali Dibersihkan Teknik seperti ini Biasanya ya Jika ada ikan nila Lobang Yang berada Pada Situasi Lagi musim kawin Ini Biasanya Biasanya Tidak lama Responnya itu sangat cepat Sekiranya Sekiranya lemparan kita pas pada titik lubang yang ada isinya Akan langsung terlihat reaksi bahwa lubang tersebut ada isinya Yang diindikasikan oleh pergerakan pelampung Jadi timah satu senti Berada di dasar Dan Lumpan kita akan Melambai Mengambang-ngambang ya Di sisi lubang Ini akan sangat mengganggu Dan Ikan nila jantan akan Langsung Membersihkan Memindahkan ke bahagian Luar dari lubangnya Maka reaksi pelampung kita Akan naik Dan silahkan teman-teman Strike Terima kasih telah menonton